Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dalam acara Ngopi Ngobrolin Inspirasi dan Aspirasi Ini adalah inovasi dari Timbuk Kanwil Kumham NTB Dalam rangka mencari inspirasi dan aspirasi dari pihak eksternal Dan pada hari ini Kanwil Kumham NTB selalu kedatangan tamu-tamu istimewa Hari ini kita kedatangan tamu yang sungguh luar biasa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Selamat siang Bapak Baik selamat pagi Pak Haris Surprise juga punya podcast Kanwil NTB Senang bisa hadir di acara Ngopi Ngopi, ngobrolin inspirasi dan aspirasi Terima kasih, menarik Hari ini saya datang di kantor Kanwil Untuk mengukuhkan desa dan kelurahan selera hukum Sekaligus menyaksikan pendanaan hibah tanah yang diberikan oleh Pak Gubernur Di salah-salah kunjungan saya Mengikuti Mandalika Motor BP 2022 Terima kasih kepada seluruh jajaran Kumham yang telah melakukan tugas-tugas dan kerja-kerja pelayanan hukum kepada masyarakat Saya kira podcast ini baik digunakan untuk menerima tamu-tamu, menerima rakyat Dalam rangka Menanya sesuatu Meminta pelayanan hukum Atau meminta informasi yang diperlukan dalam berbagai persoalan-persoalan yang ada di masyarakat Ataupun yang dialami oleh mungkin tamu-tamu podcast kita Terima kasih Ada satu pertanyaan saja untuk Bapak ini Bahwa kita Tugas kita itu adalah memberikan kepastian hukum Dan upaya kita untuk memberikan perlindungan terhadap asasi manusia Dan ini selalu kita dengungkan dan selalu kita laksanakan Poin dari pelaksanaan penegakan hukum Dan juga perlindungan terhadap asasi manusia Yang harus kita kejar itu sebetulnya kagetnya seperti apa Pak? Baik, sebetulnya makanya hak aja si manusia sudah jelas dalam konstitusi kita Tetapi kan dalam praktek di lapangan Masih banyak persoalan Yang terakhir saya pernah mendapat laporan dari Denjen Ham Tentang masalah tanah Baik yang di daerah kita maupun yang di Mandalika Waktu itu Tetapi Kelihatannya dengan pendekatan yang dilakukan oleh kantor kementerian hukum Denham Adalah melakukan komunikasi Melakukan approach Tidak menggunakan kekuasaan Tetapi pendekatan-pendekatan kultural itu menjadi lebih baik dalam rangka Mengajak masyarakat untuk taat kepada peraturan hukum atau dalam hal ada perselisihan seperti yang terjadi Mencuba memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang Bahwa pelanggaran-pelanggaran hukum itu mempunyai konsekuensi Dan kalau bisa masih kita damaikan Kita damaikan Jadi konflik resolution Dalam mencari penyelesaian antara masyarakat Itu juga bisa menunjukkan kekuasaan hukum Ketimbang melalui proses pengadilan yang panjang Di dalam penegakan hukum Dalam konteks kita sebagai Integrated criminal justice Sebagian dari integrated criminal justice system Sistem perdul terpadu Kita adalah berada pada ujung Jadi dalam tindak pidana Polisi menyelidiki Jaksa menuntut Hakim memutuskan Setelah diputus Dikirimkan ke kita Jadi lapas Diram lapas kita Untuk kita bina Saya selalu mengatakan Tugas kita membina Bukan membinasakan Maka dalam konteks ini Hak-hak mereka sebagai warga minahan Harus kita berikan Makanya Boleh ditanya Aju dan saya Kalau sudah sampai ke tangan saya Mengenai CB Proses CMB Dan lain-lain itu Ya Asimilasi selalu pada kesempatan pertama Saya taruh Saya terhadap tangan Karena itu menyangkut hak Supaya jangan terlambat Menyangkut hak-hak warga minahan Dan juga itu bagian daripada Kepastian hukum Kepastian hukum Dalam memberikan hak Dalam konteks hak Gajah semanusia Kita punya Direkturat Jenderal HAM Yang ditingkatkan will Dia punya kadif yang kum Untuk melakukan itu Memberi penyadaran hukum dan Kepada masyarakat Untuk menghargai HAM Juga pemajuan HAM Nah dalam konteks ini Apa yang kalian lakukan Dalam konteks penegukuhan Kelurahan desa sadar hukum Membina masyarakat untuk Tidak hanya dalam hukum Tetapi pemajuan HAM Menghargai HAM Jadi kehadiran kita Dalam bentuk pelayanan publik Itu disana Dalam Baik di kemigrasian Pelayanan hukum menjadi sangat penting Pelayanan hukum Berbasis HAM Ya melayani Orang-orang Memberi ekses Kepada orang-orang Ya yang Disabilities Untuk pelayanan hukum kita Ini semua adalah Bagian-bagian Yang harus kita lakukan Sekarang ini Ada upaya Kementerian Hukum dan HAM Melalui Direkturat Jenderal HAM Menjadi focal point Di dalam Bisnis and HAM Jadi Menyampaikan informasi Kepada pelaku-pelaku bisnis Di dalam Melayarkan bisnis Juga tetap Memperhatikan aspek-aksek Hak ajasi manusia Perlindungan buruknya Ya Penghargaan terhadap hak-hak cuti buruknya Juga di dalam Melakukan kebijakan-kebijakan Yang tidak melanggar HAM Ya Ini penting kita lakukan Jadi kita adalah bagian dari Proses itu Ya Terakhir Bapak Memberikan semangat kepada kami Semua Jajaran Kandilikum HAM Maupun kantor wilayah yang lain Dalam rangkaan melaksanakan Baik Saya akan selalu mengatakan Ya Kita ini Tugas kita Kita sebagai abdi negara Abdi bangsa Maka Mengabdi Jadi kultur yang selama ini Terjadi Kita itu Minta dilayani Sekarang tidak lagi Bukan lagi minta dilayani Kita adalah Melayani Melayani Kalau dulu Seperti di Sumatera Utara Dikatakan Kalau bisa dipersulit Mengapa harus dipermudah Sekarang Kalau bisa dipermudah Mengapa harus dipermudah Dan bekerja Beyond the call of duty Jadi Selalu Menjaga Integritas Membuat Inovasi-inovasi Untuk meningkatkan Pelayanan publik kita Bahwa tantangan itu Dimanapun ada Tidak ada orang Yang bebas dari tantangan Orang yang berhasil itu Adalah orang Yang mampu Mengatasi Rangkaian Tantangan Ataupun Kesulitan Kesulitan yang ada Tantangan tidak boleh Membuat kita Menyerah Bahwa gagal Sekali dua kali itu Adalah persoalan yang Lumrah dalam kehidupan Tetapi Seseorang itu Berhasil adalah Apabila dia mau Bangkit dari kegagalan Dan mencari Terobosan-terobosan baru Untuk mengetahkan kegagalan itu Terima kasih Terima kasih Pemirsa Dari Ngopi pada hari ini Ada dua hal yang Kita jadikan Intisari Inspirasi Yang pertama Bahwa Dalam melaksanakan tugas Itu Terkait dengan Seni Memanage Seni Melakukan pendekatan Terhadap masyarakat Sehingga tugas-tugas kita Dapat terlaksana Dengan baik Poin yang terpana adalah Bagaimana kita Bekerja Itu Ada seninya Yang kedua Semangat yang dimiliki Yang kita miliki Dalam rangka Melaksanakan TUSI Itu Menjadi bagian yang Harus kita lakukan Saat ini Kita harus menjadi Pengabdi masyarakat Yang baik Sehingga apapun Yang kita lakukan Kiblatnya adalah Masyarakat Merasa Terlayani Dan merasa Nyaman Demikian Dan ini merupakan Episode terakhir Saya selaku host Sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Asasi Manusia Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax